Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di komunitas Salihara, di Serambi Salihara. Pada malam ini kita akan segera mulai program rutin komunitas Salihara diskusi bulanan yang pada malam ini kita mengambil tema Islam dan Marsisme di Indonesia. Sudah ada dua pembicara yang bersama kita pada malam ini dan makalahnya sudah mungkin sudah Anda semua baca tadi sambil menunggu. Sebelum itu kami, saya dan komunitas Salihara ingin mengucapkan selamat untuk Mas Dawam Raharjo yang baru mendapatkan penghargaan Yap Tiam Him dan keputangan untuk Mas Dawam. Ini adalah penghargaan yang bergensi untuk para pejuang haasasi manusia di Indonesia dan Mas Dawam meraih penghargaan pada tahun ini dan nanti acaranya pada bulan Januari 2014 ya Mas Dawam. Kemudian ada pembicara kedua ada Bung Boni Triana, pemimpin redaksi majalah Historia sekaligus pemilik. Minuritas. Ya, yang pada malam ini juga sudah pada menulis makalah keduanya. Dan untuk moderator nanti ada Bung Zen Hai, editor di komunitas Salihara yang akan memimpin diskusi pada malam ini. Itu saja, silakan Anda menikmati diskusi dan silakan berdebat untuk tema ini. Saya persidakan kepada Bung Zen Hai untuk memandu diskusi pada malam ini. Silakan, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Malam ini kita akan mencoba mendiskusikan satu soal yang mengandung dua komponen penting dalam sejarah pergerakan di Indonesia. Yang satu adalah agama yang dibawa dari Timur Tengah. Yang satu lagi paham atau isme yang identik dengan karmaks atau marxisme atau kerap juga disebut komunisme. Dua paham ini atau dua kekuatan ini pada masa pergerakan di Indonesia sempat menjadi bintang. Karena keduanya sama-sama anti kolonialisme, penjajahan Belanda dan sempat bersinergi lewat toko haji misbah misalnya. Tetapi pada setel kemerdekaan Islam dan marxisme atau Islam dan komunisme berpisah karena Mas Umi yang mewakili Islam juga PKI meskipun dua-duanya adalah empat besar dalam pemilu tahun 1955. Mereka saling bersih tegang. Pada tahun 1965 saya kira momentum yang penting karena seluruh kekuatan yang berbau kiri ditumpas. Dan hari ini kita masih merasakan trauma dari penumpasan itu. Boni dan Mas Daum Raharjo akan mencoba membahas secara berbeda saya kira. Kalau Anda baca makalanya Pak Daum sebetulnya Pak Daum mencoba membandingkan gerakan Islam dan persinggungan dengan marxisme dengan membandingkan misalnya dengan teologi pembebasan di Amerika Latin, juga dengan beberapa kejandungan serupa di Tunisia. Dengan satu kesimpulan di baris terakhir makalanya kalau Anda cermati bahwa tidak ada, tepatnya tidak, tidak ada persatuan organik antara Islam dan marxisme di Indonesia. Sementara Boni sebagai sejarawan lebih banyak menelusuri atau mencoba mengungkapkan kembali persinggungan atau pertemuan antara Islam dan marxisme dengan mengambil contoh kasus di Banten dan Silungkang, juga tokoh-tokoh seperti Haji Misbah dan beberapa tokoh lain yang penting, Cokro Minoto dan Semaun. Sebagai penghormatan saya kira Pak Daum akan lebih dulu. Boni dulu, Pak. Kau dulu, Bon? Boleh, Bon. Oke ya. Ya, 20 menit, 20 menit. Setelah itu kita buka forum tanggung jawab. Ya, lupa nanti kalau bertanya tolong sebutkan nama dan, ya terutama nama karena akan direkam. Oke, silakan, Bon. Ini bisa disambungin ke... Ini, coba teknisi ada yang bisa menyambungkan ke konektor ya? Iya, udah sih. Mungkin satu informasi penting yang perlu diketahui Boni ini adalah calon yang digadang-gadang untuk menjadi Cawagu Banten 2017-2022. Dari Partai Kaipang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Saya berharap tidak usah terlalu serius, karena kalau serius diskusinya membuat beban hidup saya lebih berat malam ini. Karena temanya berat banget. Jadi, apa namanya, ketika diminta oleh Guntur untuk ngomong soal, apa namanya, Islam dan Marxisme, saya nggak langsung terima, saya tunjuk, saya minta kasih rekomendasi beberapa kawan lain yang menurut saya jauh lebih punya kapasitas untuk bicara tema ini. Misalkan, Fai, Hikmar Farid, atau Mbak Nur Hikmah yang memang menulis tentang Haji Misbah. Tapi, entah karena apa, jadi pada akhirnya saya yang ngomong. Udah takdir. Persoalan Islam dan komunisme memang selalu menjadi hal yang seksi dalam penulisan sejarah kita. Terutama sekali apabila cara pandang kita dipengaruhi oleh cara pandang yang kita peroleh dari pengajaran sejarah zaman Orde Baru. Jadi, cara kita melihat komunisme itu, apalagi yang terjadi di awal abad 19, khususnya ketika masa pembentukan syarikat Islam dan kemudian terpecah dua, kemudian kita mengenalnya sebagai syarikat Islam merah dan putih, dan acapkali juga kita menganggapnya itu sebagai pertarungan antara jagoan dan penjahat. Jadi, itu menjadi sangat menarik untuk kita ungkap. Yang ingin saya bahas malam ini adalah bagaimana kita melihat konteks sejarah syarikat Islam kenapa bisa terpecah menjadi dua, dan juga ingin menguji apakah benar syarikat Islam kehilangan marwahnya ketika menghadapi kolonialisme, karena diganggu, dalam tanda kutip diganggu oleh komunisme. Dan, kenapa sampai terpecah, dan kemudian kenapa sampai ada proses pembentukan ke, apa, pada tahun 1920 menjadi Partai Komunis. Saya ingin melihat dulu ke belakang sebentar untuk memahami konteks peristiwa, supaya kita bisa memahami lebih jauh bagaimana sebetulnya hubungan komunisme dan Islam. Kita harus lihat juga Belanda, India-Belanda pada masa tanam paksa. Pada tahun 1830, Belanda hampir saja bangkrut, kekurangan kas, habis uang, membiayai Perang Jawa. Kemudian, atas ide dari Gubernur General Van Den Bosch, membuat satu sistem tanam paksa yang dalam jangka waktu 10 tahun berhasil mengembalikan keadaan keuangan Belanda. Tapi, kemudian mendapatkan kritik dari Mark Sahaflar, dan gerakan liberal waktu itu memulai tumbuh, kemudian ingin semacam mengganti atau memperbaiki keadaan lebih baik. Maka, pada tahun 1870 diberlakukan liberalisasi ekonomi yang ada satu undang-undang yang cukup berpengaruh waktu itu, agrarizuet atau undang-undang agraria yang memperbolehkan penyewaan tanah oleh pihak swasta sampai dengan 75 tahun. Dan itulah titik awal dari masuknya kapitalisasi terhadap beberapa daerah di Jawa dan di Sumatera yang kemudian berubah menjadi industri perkebunan. Sehingga respon dari keadaan itu yang bertahan sampai dengan paling tidak 30 tahun setelah itu muncul politik etis. Nah, dampak dari liberalisasi ekonomi tahun 1870 adalah masuknya arus modal besar Hindia-Belanda. Kemudian tumbuhnya usaha perkebunan skala besar, dan sebagai akibat industrialisasi perkebunan itu muncul juga kebutuhan untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung kerja-kerja perkebunan seperti kereta, kemudian pelabuhan. Dan kita tahu jalur kereta pertama itu dibangun di Semarang, halte tanggung Semarang sepanjang mungkin sekitar kurang dari 30 km, itu tahun 1868. Dan satu hal penting adalah dengan adanya undang-undang ini keadaan situasi perdesaan itu sangat berubah karena lahan semakin minim, banyak disewakan untuk tanaman-tanaman industri seperti tebu, kemudian kopi dan teh di beberapa tempat. Sehingga ini juga menimbulkan satu keadaan yang baru waktu itu, meningkatnya jumlah buruh. Karena ada banyak industri di kota-kota besar seperti di Surabaya, di Semarang, dan memunculkan satu kelas baru, kelas buruh tadi, tapi di satu sisi ada pemiskinan terhadap kehidupan petani di perdesaan. Kemudian pada tahun 1901, Van de Venter pertama kali memulai satu politik etis. Inilah awal dari munculnya generasi-generasi baru di dalam Hindia Belanda waktu itu, yang kemudian memunculkan juga generasinya Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian pada tahun 1905, itu berdiri Sarekat Dagang Islam. Nah konsekuensi logis dari industrialisasi di Jawa dan di Hindia Belanda adalah mulai masuknya tenaga kerja terdidik, kemudian berkembangnya kelas menengah, munculnya persaingan dagang. Sehingga waktu itu di Surakarta, Sarekat Dagang Islam merasa, ya Seman Wudi waktu itu merasa penting untuk mempersatukan diri mereka untuk menghadapi pedagang-pedagang dari Tionghoa yang bergabung dalam Kongsing atau Kongkoan. Jadi pertama itu sebetulnya persaingan dagang. Dan agama itu sebagai pengikat dari sentimen mereka untuk kepentingan persaingan dagang mereka. Kemudian tahun 1911-1912, Samaan Wudi ini ketemu sama Cokro. Mereka berbicara dan Cokro punya ide lebih baik Sarekat Dagang Islam ini diganti saja menjadi Sarekat Islam. Karena Sarekat Dagang Islam menyempitkan keanggotaannya. Tidak semua orang bisa gabung, kecuali pedagang bisa gabung. Jadi sejak 1112 diganti menjadi Sarekat Islam. Undang, sorry, anggaran dasarnya diubah. Diubah juga. Yang mengubah anggaran dasarnya adalah Raden Mas Tirto Adi Suryo. Nah, ini empat poin dari tujuan Sarekat Islam. Yang tidak jauh-jauh beda sebetulnya dari Sarekat Dagang Islam. Namun, ada beberapa poin seperti memajukan kehidupan keagamaan Islam di kalangan Bumi Putra. Kemudian bekerjasama mengangkat kehidupan Bumi Putra dengan cara memajukan kebutuhan spiritual dan material. Ini hal yang baru dan yang paling penting adalah sosok Cokro dalam SI pada waktu itu sangat berpengaruh. Karena kalau kita baca buku Takashi Siraisi, kalau dia pidato, ribuan orang datang, 10 ribu orang datang pada saat pertemuan SI pertama di Surabaya. Dan semua orang Jawa berbut untuk memegang kain dia karena menganggap dia itu setengah dewa, ratu adil, dan mendapat berkah. Jadi figur dia seorang orator ulung berhasil mengumpulkan orang banyak untuk bergabung di dalam Sarekat Islam. Dan dalam jangka waktu mungkin kurang dari 5 tahun, Sarekat Islam bisa memiliki anggota ratusan ribu dan menjadi organisasi Islam yang cukup besar bahkan terbesar di Asia pada zamannya. Nah, bagaimana kemudian Sarekat Islam bisa terpecah dan ada orang-orang komunis di dalamnya kemudian nanti berujung ke pembentukan Partai Komunis. Seperti kita tahu bahwa Cokro ini orang yang sebetulnya sinkretis. Dia eklektik, dia mencoba memadukan beberapa hal, kemudian justru itu dia, daya tarik dia di sana. Dan ketika berhadapan dengan pemerintah kolonial, dia tidak dalam posisi frontal. Dia seorang yang moderat, yang juga kemudian membawa Sarekat Islam menjadi organisasi yang moderat. Tujuan akhir dari Sarekat Islam di bawah Cokro adalah self-government. Jadi memiliki pemerintahan yang mandiri sendiri yang dipegang oleh kalangan peribumi. Mereka juga menuntut itu supaya ada semacam suara yang terwakilkan, yang kemudian didengar oleh Gubernur Jenderal, waktu itu Idenburg. Dan ada ide di Belanda untuk dibuat semacam Dewan Rakyat atau Volkskrat. Itu tahun 1916. Tahun 1918, Volkskrat berdiri. Cipto, Agus Salim, Abdul Mu'is, dan beberapa orang lainnya itu masuk di dalam. Ini menimbulkan ketegangan di kalangan Sarekat Islam. Sejak tahun 1916, Sarekat Islam, waktu itu di Kongresnya di Bandung, sudah menyatakan bahwa kepengurusan Sarekat Islam itu desentralisasi. Jadi Sarekat Islam punya banyak cabang, hampir 50 lebih cabang, dengan sentral Sarekat Islam sebagai pusatnya. Ini jasa cokro yang harus kita akui bahwa disinilah awal bentuk atau benih awal dari nasionalisme di mana setiap cabang-cabang Sarekat Islam itu datang dari berbagai daerah di Indonesia, di Hindia, Belanda, waktu itu. Namun, desentralisasi Sarekat Islam sendiri itu menjadi semacam bumerang. Karena dengan cara ini, Sarekat Islam Semarang yang kelak dipegang oleh Semaun menjadi Sarekat Islam yang lebih kuat daripada sentral Sarekat Islam. Nah, ada satu tokoh yang sangat penting yang harus kita juga bahas. Pada tahun 1913, itu datang orang dari Belanda yang namanya Hengs Neflit. Hengs Neflit ini seorang revisionis sebetulnya. Dia anggota dari SDAP, Sosial Demokrati Sarbeder Partai. Kemudian karena dia bergabung dengan SDP, Sosial Demokrat Partai, yang kemudian nanti menjadi komunisti se-Nederland, Partai Komunis Nederland, dia dipecat dari SDAP. Dan dia juga protes keras. Dia waktu itu sudah duduk sebagai Ketua Sarekat Buruh Kereta Api di Amsterdam. Ketika ada pemogokan, SDAP tidak berpihak. Tidak mau mendukung pemogokan itu di galangan kapal di Amsterdam. Kemudian karena tidak punya kerjaan, Hengs Neflit pergi ke Hindia Belanda dan bekerja sebagai wartawan di Surabaya sehandel sebelat. Itu koran milik pabrik gula di Surabaya. Dia datang Februari 1913. Kerja paling 4 bulan. Dia ditawari untuk mengganti posisi kawannya, namanya DMG Rikoh. Sekretaris Semarang Handels Pereneging. Jadi Komisi Dagang Semarang. Dan dia juga seorang sosialis. Dia pindah ke Semarang. Dan ketika di Semarang, Hengs Neflit melihat ada VSTV. VSTV ini Sarekat Buruh Kereta Api yang berdiri sejak tahun 1908. Dan dia mulai melihat, ah, ini kesempatan. Dia masuk ke VSTV. Kemudian dia juga melihat perkembangan syarikat Islam yang cukup pesat dengan begitu banyak anggotanya yang dia lihat, wah ini bisa jadi kekuatan atau sokoguru revolusi yang kelak dia sedang rintis. Sekitar tahun 1913-14 itu dia kenalan sama Semaun. Waktu itu Semaun masih jadi juru tulis di stasiun Surabaya. Semaun umurnya masih 16 tahun. Dia jadi juru tulis di stasiun, kemudian jadi wakil, sorry, jadi sekretaris di VSTV, kemudian juga dia jadi anggota di Sarekat Islam. Jadi pada zaman itu orang punya 4-5 kartu anggota organisasi, bukan masalah. Jadi mereka biasa membagi kesetiaannya pada berbagai macam organisasi. Nah Semaun yang ada di fotonya ini kemudian berkenalan, kemudian atas dorongan Heng Sneflit, mereka pindah ke Semarang. Dan tahun 1916, Semaun diangkat sebagai ketua Sarekat Islam Semarang. Ini mulai adanya dialog kenapa sosialisme revolusioner mulai diterima di kalangan Sarekat Islam. Kita harus melihat konteks eksternal dari Sarekat Islam. Satu, waktu itu Sarekat Islam semakin dibawa ke tengah oleh Cokro. Kemudian pada tahun 1916 sampai dengan 1918, ada ide dari pemerintah Belanda untuk membuat milisi sipil Hindia Belanda itu Indi Werbar. Indi Werbar ini sebetulnya kecemasan dari pemerintah Belanda karena pengalaman mereka pada perang dunia pertama. Jadi karena takut Hindia Belanda itu diserang dan Hindia Belanda tidak siap dengan angkatan perang, maka dibuat Indi Werbar. Kemudian isu ini satu paket dengan Volkskrat. Nah, pada saat yang bersamaan, menurut Semaun dan kawan-kawan, Indi Werbar atau Komisi Pertahanan dan Volkskrat ini tidak lebih cuma akal-akalan pemerintah Belanda yang waktu itu sangat berkepentingan menjaga bisnis industri perkebunannya. Mereka habis perang dunia pertama, kena pengaruh, dan juga yang harus kita catat adalah pada tahun 1916-1918, usai perang dunia pertama, krisis ekonomi mulai menjalar ke Hindia Belanda akibat jalur perdagangan terputus, harga-harga mahal, kemudian terjadi pemiskinan di perdesaan, buruh gajinya udah gak cukup, Semaun sempat juga menuntut gaji buruh untuk dinaikkan karena keadaannya semakin susah. Pada saat yang demikian sulit, terjadi juga konflik internal di Syarikat Islam. Mulai ada kecurigaan kepada Cokro Aminoto telah menggunakan uang organisasi untuk mendanai kehidupan keluarga dia. Kritik ini dilakukan oleh Darsono, teman dari Semaun. Jadi ada faktor eksternal dan ada faktor internal yang mempengaruhi kenapa kemudian ideologi yang kemudian menjadi komunis tadi diterima oleh mereka, karena mereka harapannya sebetulnya melihat Syarikat Islam ini sebagai sebuah organisasi yang bisa mengambil posisi frontal, mengambil, menempuh jalan cepat atau jalan revolusioner untuk memecahkan masalah-masalah Hindia Belanda tapi tidak dapat terpenuhi. Kemudian datanglah orang yang namanya Heng Seneflit ini memperkenalkan satu ideologi yang sangat revolusioner dan Semaun dan generasinya dan orang-orang yang bergabung di Serekat Islam kemudian mulai menerima itu sebagai sebuah instrumen atau alat perjuangan dan satu hal, lewat Marxisme mereka bisa memilah dan juga memiliki kesadaran kelas. Sementara ideologi Islam yang diusung oleh Cokor Aminoto lewat Syarikat Islam menurut mereka mengalami kegagalan karena tidak berhasil mengajak serta ataupun memberikan jalan yang cepat untuk mengatasi keadaan. Maka sejak saat itu ide-ide Marxisme mulai diterima dan ditambah lagi keahlian dari Seng Seneflit yang juga dikombinasikan dengan keahliannya Semaun dan Marco maka muncul jargon-jargon yang waktu itu menarik orang Jawa untuk ikut bergabung sama rata sama rasa Kemudian berani karena benar takut karena salah Banyak sekali slogan-slogan yang dihasilkan di koran-koran waktu itu yang menarik minat orang untuk bergabung dan gerakan dari Syarikat Islam Semarang semakin lama semakin besar dan berpengaruh waktu itu Kemudian ini ada beberapa foto juga Karena faktor eksternal dan internal tadi maka ideologi tersebut mulai masuk Tapi itu terjadi di dalam tanda kutip di pusat artinya di kota besar Kenapa kemudian di Banten dan di Silungkang yang mayoritas penduduknya Islam Panatik justru ikut dalam Partai Komunis dan mau menerima Kalau kita lihat ke belakang Banten ini daerah yang paling sering berontak paling tidak satu abad dua kali berontak artinya ada dua generasi turun-temurun itu selalu melakukan pemberontakan Pemberontakan yang paling besar 1854 Haji Wakia Kemudian 1888 pemberontakan petani Banten yang ditulis oleh Prof. Sartono Kartu Dirjo Kemudian 1926 Pemberontakan Komunis Nah pertanyaannya kenapa ulama di sana kok mau bekerja sama dengan PKI Problemnya sama kurang lebih cara pandang mereka terhadap Syarikat Islam waktu itu kurang apa namanya kurang simpati terhadap kepemimpinan Syarikat Islam yang dianggap terlalu moderat tidak menawarkan jalan cepat untuk menjelaskan persoalan terlebih ketika ketua ketua Syarikat Islam di Banten dipimpin oleh Hasan Jaya Diningrad saudara dari Hussein Jaya Diningrad Hasan ini orang yang moderat mengambil jalur tengah dan tidak memberi tempat kepada unsur-unsur radikal untuk masuk nah saya disini mengutip meminjam teorinya Robert Redfield tentang pertentangan antara tradisi kecil dengan tradisi besar memasuki tahun 1920-an usai perang dunia pertama Belanda ini semakin kuat semakin apa namanya semakin keras melakukan dan semakin reaktif terhadap tindakan-tindakan politik ataupun aktivitas aktivitas politik dari kaum pergerakan di Indonesia misal Semaun Mas Marko pernah dipenjarakan lewat apa namanya undang-undang pers waktu itu jadi semakin mereka keras semakin penduduk di pinggiran ini merasa butuh sesuatu untuk meng-counter ini sementara mereka sendiri gak pernah bisa untuk apa namanya mempunyai wadah untuk melawan nah pada saat itu mulai mulai juga masuk ideologi revolusioner ke dalam SI di Banten dibawa oleh Ahmad Basaif dan juga pura disastra mereka orang-orang komunis nah Ahmad Basaif ini menarik Ahmad Basaif ini orang Arab Banten dia apa namanya lancar berbahasa Arab pandai mengaji sholatnya lima waktu gak ketinggalan tapi orang komunis dan dengan 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 keahliannya itu dia bisa memadukan beberapa surat misalkan Al-Ma'un kemudian surat-surat Maqiyah kemudian beberapa surat-surat dalam Al-Quran untuk digabungkan dengan ajaran-ajaran Maksismo dan membuat orang wah ini benar Islam beneran tapi mari kita lihat konteks pada zaman itu Islam waktu itu diperhatikan betul kalau gerakan sosial keagamaan Islam masih dikasih tapi begitu ada gerakan untuk melawan pemerintah itu langsung ditumpas pemerintah Belanda punya trauma tersendiri khususnya di Banten dalam menghadapi gerakan Islam ini tahun 1888 gerakan Islam yang dipelopori oleh tarekat ini menjadi sponsor pemberontakan jadi mereka mengawasi betul kecuali hanya keagamaan pengajian itu masih dikasih tapi sekali mereka sudah masuk ke dalam satu gerakan radikal mereka akan ditumpas nah di tengah persoalan syarikat Islam yang semakin moderat kemudian menerima jalan parlementer sebagian petingginya masuk menjadi anggota parlement itu menimbulkan satu kekecewaan di kalangan bawah sehingga mereka menerima komunisme sebagai sebuah cara sebagai jalan untuk lebih cepat memperoleh atau melakukan perubahan disini saya akan tunjukkan foto yang sebelah kiri ini Hasan Manhudi ini fotonya saya ambil dari majalah Hikmah majalahnya Masumi ini Hank Seneflit ketika di Semarang ini Darsono dan Seneflit ketika di Semarang ini peringatan wafatnya Hank Seneflit ini salah seorang sosialis perempuan umurnya 97 96 tahun saya lupa namanya nah ini Haji Misbah gak kelihatan jelas ya dan ini tulisan dia yang sangat terkenal Islamisme dan Komunisme dimana dia disini mengutip surat gak kelihatan ini kurang begitu jelas apa yang dia kutip tapi ini dari Al-Quran dia kutip dan ini orangnya dia mencoba sebagai propagandis dia mencoba meraih simpati orang dengan cara apa namanya memperkenalkan bahwa Islam dan Marxisme tidak bertentangan jadi ya cukup banyak yang bergabung waktu itu karena kekecewaan mereka terhadap Syarikat Islam mungkin seperti itu dari saya nanti bisa dilanjutkan oh satu lagi sesuai dengan Thor saya juga harus menjelaskan kenapa kemudian Islam Komunisme berpisah di tengah jalan ketika setelah kemerdekaan sebetulnya ada konflik Mas Umi dengan PKI waktu itu jadi setelah kemerdekaan banyak kelompok pergerakan yang merasa paling pantas untuk ambil bagian dalam panggung politik disana mulai ada persaingan kemudian tahun 55 ternyata PKI menepati posisi keempat dan Mas Umi menepati urutan ke dua dan ada juga apa namanya semacam apa konflik yang cukup keras ketika membicarakan apa sebetulnya dasar negara yang akan kita gunakan untuk Indonesia waktu itu di konstituante jadi ada banyak beragam cerita misal kalau sekarang Partai Islam seringkali mengklaim anti Amerika Mas Umi menerima bantuan dari Amerika dan kami baru saja menyelesaikan liputan khusus tentang Mas Umi ada Kiai Isa Ansari ketika kedatangan seorang sarjana dari Amerika Boyd Compton dia malah bilang kira-kira di Amerika ada lembaga apa gak yang bisa kasih kita bantuan untuk membuat majalah anti-komunis itu dapat dipahami bahwa pada saat itu Mas Umi sedang konflik dengan komunisme jadi saya kira dalam sejarah apa yang mungkin menjadi tidak mungkin atau yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kita harus melihat konteksnya tadi sehingga kalau kita lihat bahwa Syarikat Islam menjadi merah dan putih kemudian kita memanainya sebagai pertarungan jagoan dan penjahat kalau kita lihat lagi seperti apa tadi saya ungkapkan ternyata ada problem dimana Syarikat Islam terlalu dianggap moderat mengikuti keinginan pemerintah kolonial menerima usulan pemerintah kolonial sementara ada di bagian lain yang merasa kita tidak perlu mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah kolonial dan pada saat yang bersamaan mulai masuk ideologi komunisme saya kira kita harus meletakkan ini pada konteksnya bagaimana kontestasi ideologi pada saat itu juga sangat berkaitan erat dengan peristiwa yang melingkupi di jaman tersebut terima kasih terima kasih Boni Pak Dawam silakan Pak terima kasih selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara sekalian pada malam hari ini topik diskusi kita adalah Islam dan Marxisme yang apa namanya yang tidak mudah untuk dibahas karena ini dua entitas yang berbeda yang satu adalah ajaran agama Islam itu adalah agama jadi titik beratnya itu adalah aksiologi di ujung cita-cita sedangkan Marxisme itu adalah teori ilmiah empiris yang tekanannya ada pada ontologi jadi apa namanya dua hal yang berbeda tapi bagaimana itu kaitannya itu yang kedua adalah Islam itu adalah agama dan pada umumnya dipandang sebagai suatu spiritualisme yang yang percaya bahwa penggerak sejarah itu adalah roh sedangkan Marxisme itu adalah teori ilmiah yang berpendapat bahwa penggerak perubahan itu adalah perubahan dalam hubungan materi perubahan antara forces of production jadi sangat berbeda tapi kenapa dalam sejarah itu terjadi perjumpaan dialog perjumpaan antara Islam dan Marxisme tapi itu itu tidak menumpul Islam tapi juga agama pada umumnya agama Yahudi agama Kristen itu terjadi juga perjumpaan nah gejala ini gejala ini menimbulkan tanda tanya kepada Safruddin Prawiran Negara yang pada tahun 47 menulis sebuah buku yang mirip dengan buku Syahrir Perjuangan Kita tapi buku kecil apa namanya Safruddin ini yang sulit sekali dijumpai di perpustakaan tapi saya menemukannya di perpustakaan apa namanya universitas apa itu yang di jalan Sudirman eh di jalan Sudirman itu apa ujung itu dekat konekseskatolik itu Hatmajaya saya menemukannya disitu tapi mikrofile tapi saya minta untuk dikopikan hat kopinya Safruddin pada waktu itu mengajukan satu pertanyaan dia itu heran mengapa ada tokoh-tokoh perjuangan Indonesia yang mengetahui ajaran agama bahkan bisa disebut Kiai atau paling tidak mubalik yang tertarik dengan ajaran komunisme dia tidak menyebutkan siapa tokoh itu tapi mudah ditebak itu yaitu Haji Misbah nah Haji Misbah ini dalam pemikiran Haji Misbah ini terjadi pertemuan antara ajaran komunisme dengan Islam dengan ajaran Islam kok bisa begitu itu saya kira harus dijelaskan melalui proses sejarah seperti tadi dijelaskan oleh saudara Triana ya Boni Triana harus dijelaskan seperti itu nah saudara-saudara sekalian Sabrudit berpendapat begini bahwa apa namanya bisa saja terjadi pertemuan antara Islam dan Marxisme tapi ini tidak tidak mungkin bersatu tidak mungkin karena apa karena tidak ada sambung rasa antara Marxisme dan Islam pada kenyataan masyarakat di Indonesia yaitu masyarakat di Indonesia itu religius sedangkan Marxisme itu ateis tidak bisa berjumpa itu tidak mungkin berjumpa itu sehingga timur satu pertanyaan itu tapi dijawab oleh Sabrudin Prawi Negara perjumpaan itu bisa terjadi tapi perjumpaan itu adalah menimbulkan satu ideologi yang dia sebut sosialisme religius sosialisme religius istilah sosialisme religius itu saya kira apa namanya dia ketahui dari Eropa di Eropa ada sosialisme religius yang sebetulnya adalah sosialisme Kristen yang dia memahami itu karena bacaan Sabrudin itu sama dengan bacaan Syahrir dan dia dia adalah boleh dikatakan murid Syahrir dan dalam satu keterangan itu Sabrudin atau Pak Syahrir pada waktu mengatakan bahwa orang yang dia anggap dekat paling dekat dengan Syahrir Sutan Syahrir itu adalah dia katanya saya Syahrir sama Sumitra itu gak bisa dekat itu berbeda sekali yang lebih cocok itu adalah yang paling cocok Pak Sabrudin bilang yang paling dicocok oleh Syahrir itu adalah dia pengikut yang paling dekat dengan Syahrir itu adalah dia jadi memang ada kemiripan antara pandangan Sabrudin dengan Syahrir kedua-duanya orang liberal kalau Sabrudin adalah muslim liberal Islam liberal kayak ulil nah penjelasannya gimana ini agak rumit juga ya jadi Islam itu ketika datang ke Indonesia yang menimbulkan syarikat dagang Islam itu itu bukanlah suatu ideologi tidak ada ideologi Islam tidak ada pengertian sedikit pun mengenai ideologi Islam itu tidak ada pada waktu syarikat dagang Islam bahkan juga timbulnya syarikat Islam syarikat Islam itu lahir bukan bukan sebagai apa bukan atas dasar ideologi Islam tidak ideologi kebangsaan syarikat Islam itu jadi tidak ada pengertian mengenai ideologi karena Islam lebih merupakan satu ajaran agama nah proses ideologisasi itu baru terjadi ketika datang Snifflet itu yang membawa apa namanya sosial demokrat itu ideologi sosial demokrat itu itu ada riwayatnya panjang saya sedang menulis buku mengenai sosialisme itu itu memang sejak di Eropa di sana itu sudah timbul apa dua cabang yaitu pertama adalah Marxisme Radikal yang punya prinsip perjuangan kelas melawan kapitalisme tapi sosial demokrat itu enggak dia melalui konsensus konsensus melalui piagam-piagam pembentukan pentubukan piagam atau chartis jadi sosialisme demokrasi itu berjuang dengan cara demokrasi dengan mencapai kesepakatan kesepakatan ya kesepakatan antara kaum buruh dan kaum majikan kira-kira seperti itu seperti yang nampak sekali dalam ideologinya Lasall sebagai bapak dari sosialisme demokrasi Ferdinand Lasall nah Sokromino itu berkenalan dengan Marxisme itu lewat Seneflit itu lewat sosialisme Belanda itu apa namanya sosial demokrasi Belanda itu jadi haluannya haluannya itu demokrasi itu satu yang kedua sebetulnya apa namanya Sokromino itu itu seorang apa ya seorang pemimpin gerakan action pemimpin gerakan dengan kepandiannya berpidato itu dia bisa menghimpun masa dia bisa melakukan masa aksi jadi pada awalnya Sokromino itu cenderung radikal sebetulnya cenderung radikal karena itu dia merubah syarikat degang islam menjadi syarikat islam itu suatu proses radikalisasi sebetulnya itu tapi dia direm sama Haji Agus Salim eh jangan jangan seperti itu jika Haji Agus Salim itu dia bekas pegawai Belanda ya sehingga Haji Agus Salim itu dianggap pernah dituduh sebagai mata-mata Belanda yang menyusut ke dalam gerakan kebangsaan jadi itu pengaruh Belanda tapi pada diri Sokromino itu dia adalah juga seorang guru seorang guru yang idenya itu adalah persatuan persatuan kebangsaan orang yang pertama menulis mengenai bangsa apa itu bangsa nasion dia sebutnya nasion yang kemudian dikutip selalu dipakai oleh PKI ya untuk menyebut bangsa itu PKI itu dalam tulisan-tulisannya itu tidak menyebut bangsa tapi nasion itu adalah istilah yang dikeluarkan oleh Sokromino jadi dia itu menjaga persatuan karena dia tahu apa itu adanya banyak pendapat diantara murid-murid dia dan memang begitu sehingga karena itu maka persatuan itulah yang menyebabkan dia itu moderat mempunyai apa sikap yang moderat nah moderasi ini moderat moderasi pada Sokromino itu selalu melere jangan gitu jangan gini dan sebagainya itu itu dianggap lemah di dalam perjuangan melawan penjajahan melawan kolonialisme nah umat Islam itu juga dalam sejarahnya itu selalu berontak terhadap kekuasaan Belanda perang di Ponegoro Imam Ponjol dan seterusnya itu melawan Belanda tapi oleh orang seperti Haji Misma itu dia melihat Islam itu tidak memiliki doktrin perjuangan dia tidak Islam itu dia tidak melihat ada suatu doktrin apa namanya perjuangan di dalam di dalam ajaran Islam itu karena itu maka Haji Misma punya naluri anti penjajahan punya pandangan anti penjajahan karena dia tidak melihat di dalam Islam ada suatu doktrin perjuangan kayak perjuangan kelasnya Marxist itu maka dia meminjam Marxisme dia itu meminjam Marxisme tapi itu di justifikasi dengan ayat-ayat Al-Quran dan dia waktu itu menentang sekali apa namanya Cokro Minato Cokro Minato itu tidak tegas dia kompromi dengan kooperator dengan Belanda gak bisa kita mencapai perjuangan mencapai kemerdekaan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Cokro Minato itu gak mungkin jadi karena itu maka dia meminjam Marxisme untuk itu seperti itu nah inilah yang melatar belakangnya Haji Misbah itu dari seorang Mubalik apa namanya Sidik Amanah Fatonah dan apa namanya Sidik Sidik Amanah Tablik Fatonah itu itu kemudian berubah mengalami radikalisasi dengan menggerakkan pemberontakan pemberontakan mengurhanisir pemberontakan buruh mengurhanisir buruh mengadakan aksi masa di telanggu tapi dia keburu ditangkep dia ditangkep dua kali dia ditangkep pertama ditangkep lepas dia aktif lagi tangkep sudah tangkep sampai dia di penjara sampai meninggal nah jadi pemberontakan di telanggu itu sebetulnya bukan pemberontakan buruh tidak dipimpin oleh buruh tapi dipimpin oleh ulama oleh para ulama tersemacam haji mesbah itu ustad-ustad dan sebagainya ini juga terjadi Pak di Minangkabu di Minangkabu itu yang melalui apa yang disebut pemberontakan pemberontakan PKI tahun 28 di Minangkabu itu tidak dipimpin oleh orang komunis tidak oleh para kiai cuma seperti hanya yang menimpa haji mesbah ulama-ulama besar itu ditangkapi dulu bahaya itu ulama-ulama ditangkapi ulama-ulama besar itu ditangkapi yang tinggal adalah ustad-ustad Tawalib jadi yang ini saya cek pada dokter Taufik Artula ahli sejarah dan orang Minang dia bilang yang mimpin pemberontakan di Sumatera Barat itu murid-murid ustad-ustad dari Tawalib Tawalib Padang Panjang Padang Panjang jadi siapa siapa memanfaatkan siapa di dalam kasus ini adalah bahwa Islam itu memanfaatkan atau mengambil teori perjuangan kelas teori aksi masa dari Marxisme jadi dipinjam karena tidak dijumpai itu nah tapi dua apa agama dan Marxisme itu dua hal yang berbeda dan itu apa namanya orang yang lebih tajam melihat itu adalah apa namanya adalah Tan Malaka Tan Malaka itu dalam tulisannya Menuju Indonesia Merdeka yang ditulis pada tahun 1925 yang pertama itu sebelum tulisan Bung Karno itu sangat mengeritik Buddhisme dan agama dan juga Jawaisme apa namanya kebatinan Jawa dia kritik habis-habisan wah itu dia lihatnya candu masyarakat kira-kira gitu candu masyarakat tapi kecuali Islam dia bilang Islam itu tidak kalau agama agama yang lain termasuk Kristen dia bilang termasuk Kristen itu adalah ajaran spiritualis tapi Islam itu bukan hanya ajaran spiritualis tapi Islam adalah juga ajaran materialis dia mengatakan Islam itu mempunyai ajaran materialis yang dimaksud dengan materialis itu adalah ajaran yang menimbulkan perubahan sosial ajaran yang membangun masyarakat Nabi Muhammad itu bukan bukan kiaai itu dia seorang idolo yang membangun masyarakat yang merupakan perubahan sosial bahkan revolusi di tanah Arab dia melakukan perubahan sosial secara radikal dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya jadi Islam itu mengandung ajaran materialis dan itu memang betul itu memang betul kalau kita melihat surat Al-Ma'un dan surat Al-Balad itu jelas sekali orang yang mendusakan agama itu adalah orang yang tidak peduli terhadap orang miskin dan orang-orang terlantar orang yang mendusakan agama itu adalah orang yang memamerkan ibadah tapi tidak mau membuat barang-barang yang berguna itu mendusakan agama orang yang sholat tapi tidak menjalankan amal sholat itu mendusakan agama lamakan materialis itu jelas sekali itu suatu pendekatan yang materialis cuma beda beda kalau Marxisme itu adalah suatu doktrin atau mengandung doktrin atau menimbulkan doktrin perjuangan kelas meruntukkan kapitalisme sedangkan ajaran Islam itu adalah suatu suatu ajaran untuk membangun masyarakat sedangkan Marx sendiri Marxisme itu sendiri dalam tulisan saya yang lain saya katakan seperti dikatakan oleh Paul Swese seorang neo-Marxist dia mengatakan Marx itu tidak ada konsep pembangunan bagaimana membangun masyarakat sosialis dia tidak punya konsep dalam apa namanya apa gambaran masyarakat sosialis itu tidak ada dia dia tidak menjelaskannya sama tidak ada penjelasan itu baru itu dicerbakan oleh Lenin dan kemudian Stalin dan mau jedong baru dia mempunyai satu apa yang namanya satu pemikiran teori tentang membangun masyarakat yang berbeda-beda apa namanya kalau Lenin Stalin itu mengikuti apa perkembangan masyarakat barat yaitu masyarakat industrial sedangkan Mao Zedong itu ingin membangun pertanian di pedesaan dia dia bertumpu pada kelas buruh apa namanya Lenin dan Stalin itu bertumpu pada kelas buruh bulsefisme sedangkan Mao Zedong itu pada kaum marhen ya bukan kaum marhen petani kaum marhen lain lagi itu konsepnya Bung Karno yang mengandung kontradiksi nah jadi itu jadi disini apa namanya terjadi pertemuan terjadi pertemuan apa antara siapa menggunakan siapa itu jadi dalam kisah yang dituturkan oleh Soja Triana itu tadi itu nampak bahwa Marxisme atau orang komunis menggunakan Islam menggunakan Islam karena Islam mempunyai potensi menentang penjajah menentang kapitalisme itu dimanfaatkan oleh itu karena itu maka Snave Fleet itu sosial demokrat itu menyusup ke dalam SI untuk apa untuk memanfaatkan masa dari SI yang dibangun oleh Cokro Minato wah gak bisa gak bisa saya bukan Triana kalau Triana bisa bicara panjang lebar nah saudara sekalian jadi itu nah sekarang bagaimana halnya dengan dengan apa namanya teologi pembebasan itu juga suatu perjumpaan antara agama dan Marxisme nah dari yang saya baca maka ini juga apa namanya jadi ada perbedaan antara protestantisme dengan katolisisme kalau protestantisme itu mengarahnya kepada kapitalisme karena karena apa karena untuk dalam kalvinisme itu untuk bisa meraih bisa masuk surga bisa memperoleh nasib yang takdir yang baik orang harus menjadi kaya orang harus atau jelasnya orang harus bekerja untuk menjadi kaya jadi dari situlah kata Weber tim apa protestantisme itu merupakan roh dari kapitalisme tapi katolik tidak doktrin ajaran ajaran jokterin sosial gereja yang dipelopori oleh Paus Leo 13 itu itu tidak begitu dia bersimpati kepada orang miskin dan ingin menolong orang miskin ingin memperjuangkan orang orang miskin itu di dalam di Amerika latin itu para pastur itu juga tidak menjumpai doktrin doktrin seperti itu karena katolik itu lebih merupakan doktrin persaudaraan sama sama dengan islam jadi fraternity bukan perjuangan kelas tapi fraternity ini lain lagi jadi chartis atau piagam yang ini adalah melalui persahabatan fraternity nah jadi tidak jadi katolik katolisisme di di Amerika latin itu mandek apa namanya tumpul tumpul tidak mendusakan agama kira-kira gitu kalau dalam bahasa al-mahunya katolisisme di Amerika itu mendusakan agama ini terjadi pemikiran itu terjadi pada Gustavo Guterres lalu dia meminjam Marxisme yaitu melalui teori apa namanya consciousness penyadaran teori penyajaran penyadaran kelas dengan melalui kontemplasi kemudian hidup bersama orang miskin kemudian bergerak bersama orang miskin jadi dipelintir oleh oleh Guterres ini tapi hasilnya sama yaitu proses radikalisasi jadi apa namanya teologi pembebasan Amerika Latin itu adalah sebetulnya teori radikal ini terjadi pada Amerika Latin pada katolik pada katolik ini beda dengan dengan Islam walaupun di dalam kasus haji misbah sama cuma apa haji misbah tidak merumuskan teologi pembebasan dia cuma dia adalah seorang wartawan menulis artikel-artikel populer pamflet-pamflet apa namanya tapi bukan seorang pemikir yang sistematis sehingga dia tidak menghasilkan suatu karya kayak teologi pembebasan itu tapi mirip sehingga karena itu maka teologi pembebasan tanda kutip itu sudah terjadi di Indonesia pada tahun 30-an 20-an sedangkan di Amerika Latin baru tahun 70-an jadi Indonesia lebih dulu terjadi perjumpaan antara Marxisme dengan itu nah sekarang apa namanya sebetulnya sulit diperbandingkan tapi begini wah sebetulnya masih banyak keterangannya itu ini ada hubungannya dengan cara pandang dengan epistemologi epistemologi nah Marxisme itu Marxisme itu mengikuti epistemologinya mengikuti Darwinisme sosial apa namanya sama dengan kapitalisme kapitalisme itu juga Darwinisme sosial apa namanya survival of the fittest siapa yang kuat siapa yang menang kira-kira seperti itu sehingga kalau terjadi perjumpaan konfrontasi itu yang satu kalah yang satu menang itulah tesis dari Daniel Bell yang disebut the end of history dia menyesalkan banget wah the end of history ini yang dimaksud dengan the end of history itu mirip dengan apa yang dipahami oleh Fukuyama yaitu dominasi dari kapitalisme wah ini kalau begini terjadi the end of history itu tidak akan lagi timbul ide-ide besar ide-ide politik besar dan bahkan ide-ide politik besar itu diberantas di Amerika melalui Committee of Un-American Activities yang diketuai oleh diprakarsi oleh McCarthy itu dia itu cuma Daniel Bell ini apa namanya dia seorang Marxis sehingga karena itu mungkin agak mengabaikan teori Hegel Hegel itu beda bukan survival of the Vintage bukan kalau terjadi perjumpuan yang satu harus kalah kayak perjanjian tingjuk harus ada yang menang harus ada yang kalah dalam Hegel itu tidak dua hal yang bertentangan itu bisa terjadi sintesa dan menimbulkan satu tesis baru apa namanya tesa baru tesa baru menjadi satu gagasan baru nah jadi yang terjadi pada teologi pembebasan itu adalah perjumpaan dialektik dialektik idealis dialektik idealisme dimana terjadi dua hal yang berbeda dua konsep yang berbeda tapi tidak saling mengalahkan tapi suatu perpaduan perpaduan yang organik yang disebut yang saya sebut sebagai perpaduan organik itu menimbulkan sesuatu itu itu teologi pembebasan tapi di Indonesia hal itu sudah dicegah oleh Cokro Minoto tidak mungkin terjadi dan kalau terjadi hal itu bahaya sangat bahaya sangat bahaya bagi Islam kasusnya adalah di Arab khususnya Arab Maghribi saya mau baca komosi apa namanya Guntur Rasid Komosi Ghanusi apa Ghanusi jadi perjumpaan jadi ketika terjadi perjumpaan itu terjadi proses sekuralisasi pada Islam itu terjadi sekuralisasi yang kemudian menjelma menjadi Arabisme 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 itu sama dengan sekul apa nasionalisme sekuler itu bertemu dengan Marxisme dengan Sosialisme jadinya apa jadinya adalah sebuah doktrin komprehensif atau ideologi totaliter ideologi totaliter sama halnya yang terjadi di Jerman antara nasionalisme Jerman dengan Sosialisme menjadi ideologi yang totaliter yang apa Nazisme atau Fasisme dan yang terjadi di Arab itu seperti itu rezim-rezim militer itu Sosialis rezim Sosialis yang sekarang itu mengalami krisis Arab Spring itu terjadi di apa kawasan-kawasan rezim apa namanya rezim Sosialisme Arab itu jadi di di dunia Arab itu yang ada hanya dua ideologi yang sama-sama totaliter yang sama-sama apa yang satu adalah feudalisme Arab Saudi Arabia dan lain-lain Yudania macam-macam kalau Yudania masih lumayan masih ada demokrasinya yang satu adalah ideologi totalisme yang disebut Sosialisme Arab itu sekuler totaliter karena merupakan perpaduan antara itu nah kalau terjadi perjumpaan organik antara Marxisme dengan Islam jadinya itu wow sesuatu monster yang melahir adalah suatu monster sehingga menurut himat saya berkat jasa Cokro Minoto yang sebetulnya Haji Agus Salim yang sebetulnya juga Salim lebih merupakan pandangan Haji Agus Salim daripada Cokro Minoto itu di Indonesia tidak akan terjadi seperti itu saya berpendapat begitu tidak akan terjadi kalaupun terjadi maka yang timbul adalah fundamentalisme Islam gerakan radikal campur dengan gerakan fundamentalisme keagamaan wah monster jadi tidak saja impossible tapi juga undesirable tidak tidak diinginkan nah itu pendapat saya dari penjelasan saya terhadap komentar saya terakhir oke terima kasih terima kasih banyak Pak Dawam sangat komprehensif tapi ada persilangan saya kira antara Boni dengan Pak Dawam karena kalau Pak Dawam menganggap bahwa Haji Agus Salim berjasa membersihkan SI atau Islam dari Marsisme sementara Boni menganggap bahwa bukan 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 itu tapi menyelamatkan Islam dari radikalisasi oke sementara pada urayan Boni sebelumnya Haji Agus Salim apa selainya mencopoti orang-orang kiri dari SI dan yang mendorong akhirnya Semaun membentuk negara-negara radikal saya mau nambah sedikit aja sedikit aja enggak enggak tapi akhir-akhir ini kita melihat bahwa Islam masih bisa meminjam Marsisme sebagai teori sebagai ilmu yang pertama adalah tentang teori nilai kerja saya tidak akan menjelaskan itu yang kedua adalah teori alinasi yang ketiga adalah teori eksploitasi kapital terhadap tenaga kerja yang yang apa yang namanya yang merupakan penjelasan dari riba yang kedua adalah penjelasan terhadap doktrin insalam bahwa apa namanya bahwa sebagian harta pada orang kaya itu adalah hak bagi orang miskin itu bisa dijelaskan dengan teori alinasi nah kemudian yang ketiga adalah teori nilai kerja bahwa apa namanya kekayaan itu dihasilkan oleh nilai oleh kerja apa namanya sehingga tiap orang yang bekerja hanya orang yang bekerjalah yang berhak untuk memperoleh suatu manfaat tapi ada keterangan yang lain yang sudah saya tulis disitu yang saya lupa terima kasih terima kasih pada teman-teman sekalian kami buka forum tanya-jawab ada paling tidak untuk temen pertama tiga orang penanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rizky dari lembaga PS mahasiswa saya mau nanya saya masih ingat tentang pidato tanah malaka yang di revolusi di konferensi di New Soviet yang dia mengatakan bahwa panislamisme dan komunis itu bisa berdampingan dalam hal memperjuangkan imperialisme melawan imperialisme dan kolonisme itu pun sebenarnya memang ditolak ya di konferensi tersebut itu walaupun akhirnya memang itu terjadi ya di Indonesia bahwa dinamika dinamika saat itu adalah komunisme dan islamisme menjadi sebuah dinamika untuk memerjuangkan keperdekaan Indonesia yang ingin saya tandakan adalah konteks kekinian bahwa sekarang ada pengerdilan dari sebuah ideologi walaupun namanya apalah itu di islam dan juga komunisme apakah ada sebuah pengerdilan di islam itu sendiri dan juga komunisme terima kasih pertama saya mau komentar kalau saya melihat adanya perpaduan antara islam dan komunisme di masa-masa awal itu lebih kepada memang adanya kebutuhan kedua belah pihak misalnya sneflet itu ketika dia mendirikan ISDV kemudian dirubah lagi partai sosialis dia Belanda atau saya lupa itu dia sangat sadar bahwa beberapa kali dia gagal mobilisasi perbumi Indonesia dan dia melirik SI waktu itu cukup berhasil dan kemudian mereka melakukan propaganda dan berhasil menyusup di SI kemudian kelompok di apa namanya SI sendiri itu sadar juga bahwa tidak cukup dengan bermodalkan bambu runcing karena waktu itu memang penjajahan itu adalah dari kekuatan kapitalisme global tidak cukup dilawan oleh orang kita saja maka harus dilawan juga dengan kekuatan global dan satu-satunya pilihan waktu itu komunisme yang ada kemudian yang kedua saya pernah tanyakan ke Harry Pozo tapi dia tidak mau jawab tidak bisa jawab perlu riset lagi katanya itu misalnya Tamlaka di akhir-akhir juga menulis Islam dalam tinjau Madilok disana dia membuat pengakuan bahwa dia tidak pernah keluar dari Islam dia mengaku bahwa dia lahir dari keluarga yang sangat religius dan sampai dia tulis itu bahwa dia masih mengandungi Islam jadi saya melihat mereka ini mencoba memanfaatkan komunisme ini sebagai alat bukan benar-benar sebagai ideologi terima kasih nama saya Gunawan Muhammad Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh tadi Mas Gawam berbicara tentang Islam dan komunisme dan mengutip membandingkan Weber di protestantisme saya dulu ada buku namanya Islam dan Kapitalisme oleh Maxim Roninson saya kira saya kira gawam berangkat diperambaca yaitu seorang sosiolog Prancis seorang Marxis yang mengatakan bahwa membantah Weber dengan mengatakan ketika mengatakan bahwa Islam itu hambatan bagi kapitalisme hanya protestantisme yang kondusif untuk kapitalisme Weber memang bisa dibantah dalam yang penting adalah mengatakan bahwa Islam itu ya bisa ditafsirkan untuk kapitalisme juga bisa ditafsirkan untuk sosialisme netral tergantung bagaimana menafsirkannya di dalam sosial histori masing-masing itu aja bagaimana pendapat Anda berdua saya tulis juga dalam makalah saya jadi Maxine Rodisen itu seorang Marxis Yahudi itu seorang Marxis Perancis itu itu memang melihat dua kemungkinan jadi Islam itu bisa sejalan dengan kapitalisme bisa juga bahkan sejalan dengan komunisme yang 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 lebih mendasar yang sangat mendasar komunisme dengan apa namanya doktrin hak milik Tuhan itu suatu penghabusan hak milik yang radikal tapi menurut Maxine Rodisen itu Islam itu lebih dekat dengan dengan kapitalisme dengan kapitalisme nah ini apa namanya bisa menjadi bahan diskusi jadi misalnya saja sekarang itu apa namanya kan ada bank Islam bang 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 syariah bang syariah itu didasarkan pada doktrin anti-riba atau penolakan terhadap riba bagi hasil nah apa namanya bagaimana cara menjelaskannya kok riba kok bisa sampai pada riba itu itu menurut timan saya bisa dijelaskan melalui teori surface value jadi yang saya pahami sebagai kapitalisme itu adalah suatu teori ekonomi yang mendasarkan postulatnya pada modal modal sebagai sumber daya utama kapital nah kalau kalau pandang cara pandang kita seperti itu Islam itu kapitalisme karena yang dibahas itu atau titik sentral itu ada pada modal cuma cuma Islam itu anti-riba artinya anti-eksploitasi modal oleh oleh eh eksploitasi tenaga kerja mudorib oleh modal tapi dalam praktiknya kan tidak dalam praktik yang sekarang itu bank Islam itu kapitalis bank Islam itu kapitalis yang saya maksud dengan kapitalis itu making money out of money saya menulis di apa di kompas tapi belum terbit tapi dijanjikan akan terbit yang membahas soal ini saya melakukan kritik terhadap perbankan syariah paham saya adalah bank sosial bank Islam itu harusnya merupakan bank sosial yaitu bank yang tujuannya memberi menghasilkan dampak sosial itu bukan menumpuk kekayaan aset sekarang itu semua bank konvensional itu laporannya yang mengenai pertumbuhan aset nah itu kapitalis tapi kalau bank sosial tidak bank sosial itu sampai seberapa jauh modal itu merupakan fasilitas fasilitas apa fasilitas untuk kebaikan atau dalam bahasanya mas Guntur Bumi tidak ada yang ketawa kalau ini mas Guntur Romli ini kan ustad besar bukan ustad kecil kalau ustad kecil itu Guntur Bumi itu apa tadi lupa saya belum ada ini ya dampak dampak sosial misalnya saja mengentaskan kemiskinan misalnya saja menciptakan pengusaha-pengusaha baru dan sebagainya apa mencapai kemandiran ekonomi mencapai apa namanya kebutuhan pangan dan sebagainya apa memenuhi kebutuhan pangan dan sebagainya itu menurut saya bank sosial atau dalam oh iya dalam bahasanya mas Guntur Romli itu adalah kordul Hasan fasilitas kebaikan jadi walaupun ada potensi bahwa ekonomi syariah itu adalah ekonomi kapitalis tapi kalau kita menginterpretasikan apa namanya riba itu dengan teori Marxismo itu beda itu hasilnya akan beda jadi sosial jadi bukan kapital tapi sosial terima kasih terima kasih Pak Dom ini soal pengerdilan ideologi dan apakah benar Tan Malaka memanfaatkan komunisme terima kasih Rizky jadi sebelum kita masuk ke Tan Malaka setelah revolusi Bolsevik tahun 1917 Lenin segera membentuk Kongres Kominteran pertama tahun 1919 dia ingin agar revolusi juga terjadi di negara-negara lain dan juga di negara timur jauh saya lupa apakah kalau gak salah Marx pernah menulis bahwa jika kelas buruh berhasil melakukan revolusi di negeri barat maka dengan sendirinya negeri-negeri timur itu juga akan terbebas gitu kira-kira tapi pada kenyataannya tidak seperti itu sampai kemudian Lenin sempat menulis di Pravda kalau gak salah tentang apa namanya termasuk tentang Hindia-Belanda jadi sebetulnya bagaimana caranya untuk melakukan revolusi di negara-negara kolonial yang kemudian kita kenal sebagai teori revolusi di negara kolonial nah teori itu disampaikan pada Kongres Kominteran kedua tahun 1920 jadi ini menariknya saya menemukan satu makalah yang ditulis oleh profesor dari Selandia Baru Dov Bing dari Waikato Institute dia mempunyai tesis bahwa teori revolusi negara kolonial yang disampaikan oleh Lenin di Kongres Kominteran kedua itu datang dari Heng Sneflit nah kita tahu Heng ini kan seorang yang terpengaruh oleh ide-ide Karl Kautsky dari Kongres Internasional kedua di Stuttgart tahun 1907 waktu itu kan kelompok terpecah dua jadi bagaimana para sosialis-sosialis di Barat ini memandang negeri-negeri kolonial ya kan sebagian melihat bahwa ini bukan persoalan kepemilikan tapi katanya bagaimana memanfaatkan kolonialisme itu untuk mendatangkan kemakmuran dan bagi kelompok sosialis yang kemudian dituduh sebagai revisionis ini menganggap bahwa bagaimanapun kolonialisme itu bisa meningkatkan taraf hidup buruh di negara-negara Barat itu ditentang oleh Karl Kautsky si Snellit ini terpengaruh oleh Karl Kautsky kemudian datang ke Hindia Belanda dia melihat Syarikat Islam dan dia gunakan itu dia masuk ke dalam dia pengaruhi lewat Semaon tentu dengan terlebih dahulu ada kondisi eksternal dan internal tadi yang saya sudah sampaikan yang kemudian disebut oleh Ruth McPhee sebagai teori block within membuat block membuat cell di dalam nah menurut apa namanya Hank Snellit Serekat Islam itu satu organisasi yang terdiri dari kaum intelektual dan burjuasi yang bisa berguna untuk apa namanya sebagai basis menuju revolusi karena kelas proletarnya belum kuat karena perjalanan sejarah di India itu di Indonesia di India Belanda berbeda dari apa yang terjadi di barat setelah melalui beberapa tahapan-tahapan sejarah di kita tidak terjadi nah tahun 1918 Hank ini diusir keluar karena dia menulis satu artikel jadi setelah revolusi Bolshevik tahun 1917 di Rusia dia menulis artikel judulnya Segebral kemenangan dia menulis itu di harian di India tanggal 19 Maret 1917 dia menganjurkan kepada orang Jawa untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Rusia ya kan dan kemudian membentuk partai komunis dia sendiri menjalankan itu dengan membentuk satu Soviet Dewan Dewan Buru Garda Merah di Surabaya dan juga mendorong supaya kelasi-kelasi angkatan laut di Surabaya berontak kemudian diadili dan dia diusir nah setelah dia pulang dia pergi ke Moskow nah menjelang Kongres Komuniteran ke-2 itu ada persaratan bahwa setiap orang yang mewakili negara itu harus mempunyai identitas negara yang dibawanya jadi kalau jadi partai komunis dari mana dia harus sebutkan negara apa nah itu tahun 1920 maka di sana Hank Snapple sebagai satu-satunya orang yang sudah dibuang mewakili Indonesia jadi dia PKH Partai Komunis India yang kemudian bulan Mei 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia dan yang kita lupa ini organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia baru kemudian ada perhimpunan Indonesia baru kemudian ada begitu banyak organisasi mengikuti nah di dalam Kongres Kominteran kedua itu disampaikanlah teori Lenin tentang revolusi di negara kolonial bahwa syarikat Islam itu sebagai organisasi burjuasi sebagai organisasi intelektual bisa ya dikatakanlah sebagai komrat in arms untuk menuju revolusi tapi itu kerjasama yang tidak lama jadi aliansi nanti setelah proletar kuat kemudian ada partai vanguard partainya partai komunis ya kan sebagaimana yang Lenin katakan baru terjadi revolusi kerjasamanya tidak 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 permanen ini yang ditentang oleh Tan Malaka pada Kongres Kominteran kelima tahun 1923 kalau saya tidak salah setelah dia di di apa namanya dibuang kata Tan Malaka syarikat Islam itu satu kekuatan yang penting dalam revolusi tapi Lenin pada Kongres Kominteran kedua sudah menyatakan kekhawatiran bahwa Islam juga punya kecenderungan untuk menjadi imperialis gitu kan dia melihat apa yang terjadi di Turki misalkan nah jadi tidak bisa dipakai terus kata dia sebagai apa namanya partner lah jadi kaum perletar harus tumbuh dan harus membuat partai vanguard partai komunis dan memimpin memimpin revolusi sendiri cara pandang ini pula yang kemudian berpengaruh pada konflik di tubuh perhimpunan Indonesia ya kan dimana Hatta kemudian tidak suka sama-sama karena menganggap komunis ini selalu ingin mengambil alih karena dianggap kaum nasionalis ini tidak bisa memimpin revolusi kira-kira seperti itu dan Hatta kemudian juga pernah bilang sama sehari sebetulnya orang komunis Indonesia kalau dibelah dadanya itu nasionalis tadi gitu ada satu suratnya nah Tan Malaka memang dipertanyakan apakah dia agamanya Islam atau apa ya dia pernah bilang sendiri ketika dalam suatu saya lupa di Moskow ada orang bertanya dia bilang kamu itu agamanya apa dia bilang kalau saya di depan Tuhan ikben muslim dia bilang saya seorang muslim tapi kalau saya di antara manusia saya bukan muslim karena kebanyakan manusia itu banyak setannya dia bilang begitu artinya dia tidak mau mengaku sebagai muslim cuma dapat pengakuan dari manusia kalau di depan Tuhan dia muslim walau walam bisawab kalau urusan begitu yang kedua adalah Sabta tadi ya apa tadi Sab pengadilan ideologi hari ini Islam dan komunisme apakah pengadilan mungkin sampai masih sama jadi saya saya sambung lagi nyambung ke teori Lenin tentang revolusi di negara kolonial tadi menurut Doffbing ini sebetulnya pengaruh dari Seneflit dari Hank Seneflit sehingga digunakan oleh Lenin dan teorinya Hank Seneflit ini justru berhasil di Cina jadi tahun 1922 Hank Seneflit pergi ke Cina dia sebagai perwakilan komintern untuk timur jauh sebelum digantikan kemudian oleh Tan Malaka dia pergi dan dia ketemu Chen Diksau mendorong kelompok Maksis waktu itu dari daerah Hunan dimana Mau Cetung waktu itu masih jadi pegawai perpustakaan di sebuah universitas di Hunan mendorong supaya kelompok studi Maksis muda ini mengadakan Kongres untuk menyatukan pendapat Kongres pertama mereka di Shanghai tahun 1922 kalau gak salah dan itu diakui sebagai Kongres pertama Partai Komunis Tiongkok dan saya sempat memeriksa surat-menyurat antara Hang Seneflit dengan Sun Yat Sen Hang Seneflit dengan siapa lagi General siapa Generalnya Kuomintang itu Siang Kaisek jadi Hang Seneflit ini Intermezzo Hang Seneflit pernah minta uang sama Cang Kaisek Cang Kaisek balas suratnya Kamerat ya kira-kira bahasanya Kamerat mohon maaf saya lagi bokeh saya gak punya uang jadi untuk sementara Anda tidak bisa pergi dulu ke Cina ke Tiongkok waktu itu Komintang cukup besar ya mungkin seperti Syarikat Islam di Indonesia nah Komunis kelompoknya sangat kecil cara yang sama dilakukan oleh Hang Seneflit di Syarikat Islam dilakukan sama dia di Tiongkok dia mengirim surat kepada Sun Yatsen dia bilang tolong buka kesempatan agar Kucantang bisa masuk sebagai anggota Kuomintang setelah diskusi berulang kali kemudian Sun Yatsen sekitar tahun 24 setuju dia bilang tidak apa-apa anggota Kucantang boleh jadi anggota Kuomintang sekaligus asal perorangan bukan secara kelembagaan sama seperti bagaimana dulu Syarikat Islam orang bisa jadi anggota dimana aja dia bisa anggota Semaun itu anggota wakil ketua ISDV dia juga ketua Syarikat Islam Semarang sementara dia juga sekretaris di PSDV bisa masuk dan teori Seneflit dipraktekan di Tiongkok saya gak tau apakah ada hubungannya sampai sekarang kita lihat Tiongkok seperti ini saya gak tau tapi tahun 2008 rapat pertama itu diperingati besar-besaran dan Heng Seneflit itu diakui sebagai tokoh museumnya ada di Shanghai dan dibuat replikanya gitu dimana Heng Seneflit ada di sana mau cetung sedang pidato dan itu betul-betul diakui bahwa Heng Seneflit ini tokoh sementara dia gagal di Indonesia mungkin juga saya tadi mengomentari Pak Dawam mungkin yang Pak Dawam maksud bukan Narder Republik saya kira Narder Republik Indonesia yang ditulis oleh Tan Malaka itu bercerita tentang ramalan dia bahwa nanti akan ada perang besar diantara negara kapitalis kalau tentang pikiran orang Jawa yang logika mistika itu saya kira itu ditulis di Madilog di Madilog di Madilog Ong saya baru saja membaca tapi lebih lengkap memang di Madilog tapi disitu jadi dia ngeritik mengenai spiritualisme itu termasuk Jawa itu tapi dia bilang Islam ini lain Islam itu punya pandangan materialis karena Tan Malaka juga pernah menulis satu brosur tentang pan-Islamisme juga ada beberapa hal yang apa yang dia tulis untuk mengomentari yang jadi yang jadi pertanyaan itu apakah Islam itu memak Marxisme komunisme itu memanfaatkan Islam ataukah sebaliknya Islam memanfaatkan Marxisme itu yang jadi masalah jadi bukan satu apa itu persatuan organik tapi ketemu di jalan istilahnya itu ketemu di jalan ya si Patin memang persatuannya aliansi tidak bisa terus artinya memang di tengah jalan dia bisa bubar ya taktis itu ya itu yang sebetulnya yang terjadi antara Lenin dengan Tan Malaka Tan Malaka bersikukuh sebetulnya menentang apa yang dikemukakan Lenin kalau Lenin kan lewat teori apa revolusi di negara kolonial orang-orang toko-toko PKI itu latar belakangnya agama loh termasuk di NID di NID itu bukan sebenarnya nama aslinya bukan di Nusantara bukan tapi Jakfar Nafsiah apa-apa gitu Jakfar apa atau Jakfar Nasir atau apa ya Jakfar Nasir Aidit itu Bapak Aidit itu adalah Bapak Aninya Bapak Angkatnya orang Arab bukan Bapak aslinya tapi Bapak aslinya itu itu tadi Jakfar siapa itu itu Aidit itu orangnya religius juga itu sholat dia walaupun mungkin hanya pada waktu muda pada waktu muda itu dia itu bergaulahnya disuruh Aidit itu kan orang Minang bukan orang Sumatera Utara tapi orang Minang itu itu jadi apa namanya penggerak-penggerak PKI dalam aksi masa itu orang Islam biay-biay ustad-ustad baik di pemberontakan perambanan maupun di sana maupun di Sumatera Barat itu orang Islam yang meminjam Marxisme meminjam Marxisme sebagai doktrin perjuangan karena di Islam sendiri gak ada yang ada pada Islam itu adalah membangun masyarakat melalui musyawarah perdamaian jadi Islam itu sebagaimana dirumuskan dalam ekonomi syariah itu Islam itu tidak mempertentangkan antara kapital dan tenaga kerja tapi mempekerjasamakan jadi mudorobah itu bang islam itu intinya kan mudorobah itu bang syariah itu kerjasama antara pemilik modal yang disebut ahlul ahlul mal apa namanya apa ustad guntur bukan bukan baik tempat ahlul mal bukan ahlul mal tapi sohibul mal sohibul mal dengan mudorib pekerja atau pelaksana jadi kerjasama nah bung hatta itu itu khas itu khas khas ano solusi Islam dia itu koperasi koperasi itu juga gitu koperasi itu merupakan kerjasama antara modal dan tenaga kerja sebagai solusi damai nah itu sebagai solusi damai jadi islam itu adalah apa bukan 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 teori konflik tapi teori apa itu perdamaian namanya saja islam perdamaian damai sehingga menurut timan saya konsep ekonomi islam itu sepertinya koperasi yang itulah yang di anot oleh bung hatta tapi dia memakai teori ekonomi bukan penjelasan agama itu seperti itu nah bung hatta itu juga mirip dengan cokorau minotor dia khawatir jika gerakan kebangsaan ini dibawa ke arah radikalisasi itu nanti akan bangkrut dia bilang oh itu pemberontakan tahun 27 itu membang itu membangkrutkan gerakan nasionalis mencapai kemerdekaan cara untuk mencapai kemerdekaan itu bukan dengan cara class struggle bung hatta berpendapat begitu tapi dengan cara demokrasi persis sama dengan dengan apa itu dengan 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 cokorau minoto cokorau minoto juga demokrasi anunya apa namanya musawarah gitu lah kira-kira musawarah itu nah itu apa namanya sundia jen itu sebetulnya pertemuan yang berbahaya antara nasionalisme dengan sosialisme karena akan membentuk apa yang disebut John Roll sebagai doktrin komprehensif atau doktrin yang totaliter tapi oleh sundia jen ditengahi dengan demokrasi dipisahkan dengan demokrasi jadi bukan totaliter jadi gabungan antara sosialisme dan nasionalisme tapi demokrasi demokratis bong hata itu itu paham bong hata itu adalah can mincu itu yaitu nasionalisme sosialisme dan demokrasi yang merupakan satu sentisa yang 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 pas yang pas dalam pandangan hata itu seperti itu terima kasih Pak Dawam teman-teman sekalian saya kira makin marik antara memanfaatkan dan si A atau si B termin kedua silahkan saya mungkin tidak banyak menanggapi barangkali hanya memberikan penguat tentang pandangan Mas Dawab dengan Mas Mas Robi ya itu berdasarkan pengalaman MPRI saya sebagai seorang aktivis di sebuah kota kecil di Lasum sana dirembang memang itu terjadi Mas Dawam percobaan itu karena saya punya mbah saya punya mbah putri kakaknya komunis komunis saya punya mbah kakaknya mbah saya laki-laki juga komunis satu namanya Muhammad Z yang satu namanya Muhammad Benyamin sangat santri karena mbah saya dua-duanya santri dan punya pesantren di Lasum dan ketika saya tanya ya seperti itu Mas jadi dia sebagai visual analysis untuk perjuangan itu dia sampai tahun 65 dia tidak sampai pemberhutangan 65 dia tidak berubah tetap dia komunis mulai tahun 20 sampai tahun 65 itu mungkin waktu kecilnya sembahyang seperti dan I did itu hanya saya lihat tidak kecuali satu Kiai tetangga saya yang namanya Kiai Mabstukin itu apa namanya dia salah seorang menantu dari salah satu ketua salah satu anggota majelis eh bukan mas di NO itu di Tewansuro namanya Kiai Maksum Kiai Maksum itu bapaknya Kiai Maksum mbahnya istrinya Anas Urbaningrom itu gitu saya berjumpa dan saya tanya ketika saya sebagai aktivis PII umur-umur di SMP itu begitu ketika rapat-rapat PKI ulang tahun dia selalu datang dan dia berdoa mendoakan pada akhirnya itu ya siapa saja dengan ulang tahun milad Muhammadiyah milad NU yang saya lihat dia doa juga jadi memang ya tadi saling memanfaat tapi memang dalam konteks kalau dianggap sebuah ideologi memang gak bisa ya itu yang sempatnya sesaat saja mas saya kira sesaat saja karena memang ada sikap-sikap religis anggota apa namanya komunis atau PKI tapi juga ada usaha-usaha melalui pendidikan yang itu mengarah kepada ateisme saya kebetulan apa namanya tahu sekolah melatih itu ada digagas oleh Gerwani dengan dengan kalau gak salah dengan Lekra Pak bisa lebih ringkas Pak itu mengajarkan itu mas jadi ada semacam di kalangan PKI sendiri ada semacam itu dualisme antara Tuhan dan pengajaran yang memang mengaruh ke ateis ternyata ajaran ateis itu tidak hanya di Indonesia yang diajarkan di TK menurut teman saya yang pernah sekolah di Rusia dan di Ceko itu gitu juga jadi mengajarkan jadi mengajarkan gini kamu tanya sama Bu Guru minta apa nah gitu itu suruh mencamkan matanya ya suruh mencamkan matanya Guru kalau minta Guru itu dapat pensil kalau minta Tuhan tidak dapat pensil Korea Utara itu semua hampir sama itu jadi memang Dede Tuhanisasi itu memang memang ada saya kira bukan tidak ada enggak enggak mesti sangat religious mungkin mungkin yang religious itu yang kiai makhluken itu saya kira karena dia tetap sholat dia memimpin santri dan sekarang anaknya kiai besar itu memang perjumpaan itu memang ada itu mungkin dalam konteks karena tidak puas dengan NO tidak puas dengan Mas Umi dan tidak puas dengan Pak Bapak Islam yang dianggap moderatati seperti sikap-sikap Cokor Aminoto Abu Salim terhadap kolonial saya kira dalam konteks ode lama dan pada waktu ode lama itu begitu saya kira itu yang terakhir saya kira Mas Robi tadi seolah-olah Mas Boni stigmanya itu Mas Umi itu yang bikin bikin pertentangan itu pada sebenarnya menurut Sati Day termasuk NO juga lah NO itu luar biasa pidatonya kayak maskur kalau tentang masalah apa namanya tentang dasar negara sama dengan pidatonya Hamka sama dengan pidatonya Nasir jadi saya kira bukan Mas Umi saja saya kira tidak benar itu dan saya kira yang palingan itu adalah pertentangan itu ketika pemberontakan tahun 48 itu yang bikin antipati orang Islam terhadap komunis karena topa-topa NO GGNO GG Mas Umi dibunuh di matiun dibunuh di ngawi dibunuh dan dibunuh di tempat saya dirembak itu mungkin yang terjadi yang terjadi jadi bukan hanya kontaknya dengan pada pemilu 55 tapi sebabnya adalah pemberontakan 48 yang bukan melawan negara saja dia dominis tetapi dia membunuh topa-topa Islam saya kira Mas Dawam ngertilah orang Solo itu saya kira itu terima kasih yaitu bapaknya Profesor Baikuni itu namanya Pak Anugiai dari Sono itu Kiai tapi dia tokoh PKI Solo jadi bapaknya Pak Baikuni itu tokoh PKI tapi Kiai dia sekaligus Kiai eh bukan Darsalok Kiai Dasuki itu bapaknya Profesor Baikuni jadi jadi itu gitu jadi tapi saya berpendapat tidak mungkin terjadi persatuan organik iya jikapun terjadi jikapun terjadi itu persatuan yang berbahaya undesirable monster iya undesirable menurut saya ya karena Islam itu lalu menjadi ideologi totaliter dan radikal padahal hakikat Islam itu tidak radikal kooperatif atau kalau dalam ajaran katolik itu persaudaraan itu seperti itu jadi menurut saya peristiwa persiwa itu tadi itu adalah ketemu di jalan istilah puisinya adalah ketemu di jalan bukan persatuan organik walaupun di dalam teologi pembebasan itu terjadi persatuan organik tapi di Islam di Islam juga bisa terjadi persatuan organik tapi jadinya adalah sosialisme Arab maghribi itu yang wah sangat mengerikan mengerikan otoriter saya Syahar Banu dari Paramadina saya kira Mas Dawam itu akan lebih banyak membahas syariati karena syariati salah satu tokoh yang banyak beririsan dengan mengaitkan antara Marxisme dengan Islam tapi ternyata itu cuma disinggung di akhir di akhir paragraf dan ternyata tidak dibahas sama Mas Dawam padahal kan semangat Marxisme itu yang diiriskan sama Ali Syariati itu juga melahirkan revolusi sosial Syariati dan kemudian saya juga tidak setuju sama Mas Dawam tentang menyebut disini sebagai syiah yang radikal Ali Syariati lebih mengungkapkan itu sebagai syiah merah bukan syiah radikal dan saya pikir juga tidak ada tidak begitu ada yang namanya syiah radikal kemudian seharusnya Mas Dawam juga mengungkapkan tentang titik titik tolak antara yang merupakan perbedaan nyata salah satunya perbedaan nyata syariati dengan Marx yaitu kalau Marx itu hak milik jadi faktor untuk memperoleh kekuasaan sedangkan syariati adalah kekuasaan dan kekerasan jadi faktor utama untuk memperoleh hak milik saya pikir dalam diskusi itu seharusnya hal itu juga ditekankan terima kasih itu Ali Syariati itu dalam pikiran Ali Syariati itu juga tidak terjadi pertemuan organik baca aja buku Islam dan Marxisme itu yang saya menulis kata pengantarnya itu tidak terjadi persatuan organik itu cuma ketemu di jalan saja ketemu di jalan saja dia dia mempergunakan teori apa namanya kisah-kisah di dalam Al-Quran sebagai satu kisah apa itu penidasan ya antara orang yang kuat dengan yang yang lemah Mustad Afin tapi di dalam Ali Syariati itu tidak terjadi persatuan organik nah dalam hal ini saya saya kan sahabat dengan Jomo Sundaram dari Malaysia itu seorang Marxis itu KS Jomo Jomo itu sahabat saya itu itu apa namanya aduh lupa yaudah deh saya kira Mas oh iya Jomo itu berpendapat apa Ali Syariati itu seorang Marxis padahal tidak dia banyak sekali menentang teori Marxis dia lebih bertolak dari Islam nah kemudian Azhar Ali Engineer itu menulis buku mengenai teori pembebasan tapi bukan merupakan perjumpaan antara Marxisme dan Islam tidak dia menjelaskan teori pembebasan dalam Islam artinya dia mempunyai pendapat bahwa Islam itu adalah ajaran pembebasan dalilnya fakurokoba pembebasan dari perbudakan jadi Islam itu mempunyai teori pembebasan yang tersendiri tidak seperti teologi pembebasan Amerika Latin teologi pembebasan Amerika Latin itu seperti itu ya baca aja paper saya paper saya mudah-mudahan cukup lengkap ya walaupun cuma berapa halaman cuma 11 halamannya terima kasih yang tengah saya Karib dosen sosiologi ada satu aspek yang ada dua sebenarnya tapi tadi akhirnya Pak Dawam setelah dipancing dalam konteks Alicia Rehati baru berbicara satu konsep yang saya rasa ada semacam elective affinity tadi kalau kita bicara Weber sebenarnya hubungannya antara Islam dan komunisme mungkin dia tidak bisa menjadi kesatuan organik tapi ada semacam apa justa posisi yang sama jadi hubungan yang dia bisa 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 ada dalam satu spektrum yang sama tapi belum tentu bercampur hubungan-hubungan kimianya ada tapi bukan menjadi satu entitas baru entitas kimia baru nah satu sebenarnya nanti akan jamung ke Mas Boni adalah dalam konteks saya agak curiga jadi ini sifatnya hipotesis yang ingin didiskusikan adalah bahwa satu hal yang tidak dibicarakan nanti dalam konteks Banten adalah ide tentang mesianisme itu nanti di 1881 itu muncul dalam pemberontakan petani nah tapi dalam konteks Marx sebenarnya kita saya curiga bahwa ada pengaruh Yahudi bukan Yahudi dalam konteks konspiratif tapi dalam konteks bahwa formula kaum tertindas yang dirasakan Marx dia berasal dari keluarga Yahudi bahwa perasaan tertindas dari satu entitas keyahudian itu yang ada di Eropa itu sebenarnya yang membuat Marx posisinya menjadi dilematis disaat dia berkenalan dengan Fyurba dan dia harus meninggalkan keagamaannya itu nah disitu saya lihat bahwa dia menemukan sisa-sisa mesianismenya itu adalah disaat dia memformulasikan ide tentang proletarismenya itu 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 sangat-sangat khas cara berpikir orang-orang Yahudi gitu kalau disaat misalnya antara Moses dan Pharaoh gitu atau Abraham sama Samanam itu itu logik yang dipakai dan saya melihat kalau kita baca yang Marx atau kita oh nih on Jewish questions itu pengaruh itu ada pengaruh mesianisme itu dan kita bisa lihat konteksnya juga itu itu ada perubahan bahwa revolusi partis menghendaki bahwa memang akhirnya masalah agama itu harus dihilangkan tapi Marx tetap menggunakan itu dan mentwist ide-ide tentang keyahudian itu dalam konteks proletariat itu nah itu ada konteks mesianismenya nah justru itu yang menjadi menarik menurut saya karena dalam konteks Islam gitu kita bisa lihat kenapa 1881 itu karena itu dimotori oleh para ulama atau keturunan-keturunan Sultan Banten yang sebenarnya mereka juga menggunakan ide-ide mesianis ini tapi konteksnya 1881 itu lebih dalam konteks ini kita berhadapan dengan kafir kolonial ide tentang itu yang diajukan tapi disitu ada 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 kemiripan sehingga disaat 1881 masuk ke konteks 1929 sorry 1926 hal komunis sebenarnya bukan sesuatu hal yang menjadi asing karena ide-ide mesianisnya itu sudah dikerjakan oleh pemberontok-pemberontok Banten sebelumnya itu 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 yang jadi 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 ada semacam justa posisi atau elective affinity kalau istilah webernya nah yang yang kedua sebenarnya yang 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 sangat menarik adalah ide tetap ke dalam konteks ide proletar ini adalah bahwa ide tentang mustadha mustadhafin ini yang sebenarnya istilah mustadhafin dan dan proletar ini memiliki semacam apa ya istilah yang yang menemukan konteksnya proletar ini menemukan konteksnya kalau dalam konteks siah di Iran dalam konteks mustadhafin dengan abu zarnya nah ini yang saya tadi lihat kok kok ini belum kesinggung karena menurut saya ini utopianisme nyam marks yang diwarisi oleh tradisi keyahut tradisi yahudinya ini masih sangat tentel dan ini akhirnya bisa diterima oleh agama gerakan-gerakan yang mendasari gerakan agama berdasarkan ide-ide agama agama sama wil lainnya nah ini yang sebenarnya menurut saya belum disinggung juga oleh 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 Pak Buni dan Pak Dawam saya rasa itu cukup makasih jadi di Banten itu memang unik jadi anda betul kalau merujuk kepada apa yang pernah ditulis oleh Profesor Sartono Kartodirijo tahun tentang pemberontakan petani Banten 1888 jadi hubungan yang terbangun disana kan waktu itu masyarakat ya sampai tahun 26 sebetulnya patron klien kemudian kita harus lihat faktor-faktor eksternal lain 1883 Gunung Kerkato belum meletus gagal panen pajak tinggi ya kan keluarga kesultanan gak terima dengan pembubarannya masih melakukan perlawanan jadi banyak hal banyak faktor penderitaan itu kemudian dipicu lagi apa namanya ada ada semacam dorongan dari gerakan Torekot Naksabandia dan ada semacam apa dugaan atau sorry ada semacam ramalan bahwa kiamat sebentar lagi mau mau datang mau terjadi itu ada surat dari Raja Mekah nah tapi karena kita ngomong sejarah harus mikro harus kecil kenapa kemudian pemberontakan itu terjadi permainan-permainan pemimpinnya juga ada kayak Haji Wasid Haji Wasid itu kurang dari seminggu lagi mau diadili itu kenapa kemudian pemberontakan dipercepat dan kalau kita lihat kenapa dia menjadi gagal nah memang mesianistik ya pemberontakan 1888 itu tapi sebagaimana ditulis sendiri oleh Prof. Sartono Kartodirjo itu yang membedakan dengan apa yang terjadi di tahun 1926 itu modern diplopore organisasi kita harus lihat Banten ini daerah peripheral daerah pinggiran industri perkebunan gak begitu besar di sana kemudian kebanyakan sejak dulu kalau Anda baca tulisannya Mark Shafflar sejak tahun 1890-an ketika tanam paksa diberlakukan banyak orang Banten pergi keluar sampai ke Lampung untuk mencari kerjaan sehingga di Banten ini kebanyakan petani miskin orang-orang yang mempelopori pemberontakan di tahun 1926 itu adalah orang-orang buruh perkotaan Pura Disastra itu kepala stasiun eh sorry Osadiningrat itu kepala stasiun Tanabang ya kan kemudian Pura Disastra kemudian juga ada Hamid Basaib Hamid Basaib Kemudian ada harus kita ingat ada Hamid Hatib tapi kalau memori pemberontakan memori orang Banten terhadap pemberontakan yang dilakukan satu generasi sebelumnya itu memang terjadi ada misalkan ini pinternya orang komunis di Banten jadi mereka lapat di sebuah toko sepeda punyanya Li Enghok di Pasar Rau itu dekat Haji Kasan dia pergi menemui beberapa cucu dari pemberontak-pemberontak tahun 1888 itu diajak ingatan mereka tentang pemberontakan itu masih ada anda bayangkan 1854 Haji Wakia berontak 1888 ada pemberontakan lagi itu kan 50 tahun 50 tahun itu satu generasi aja ingatan itu ada tapi modelnya gak bisa diterapkan yang 1888 dengan 1926 bahwa milinarisme mesianisme itu ya itu tidak tidak sepenuhnya menjadi faktor penggerak pemberontakan faktor penggerak pemberontakan itu datang dari partai komunis orang-orangnya yang merupakan buruh-buruh perkotaan yang kerjanya di Temanggung Buruh Cetak yang kerjanya di Batavia yang Bandung itu pada pulang bahkan ada orang ini lucu ada orang yang namanya Alipan itu bagus Alipan tadinya dia gak mau karena dia komunis kan dia gak mau pakai gelar TB-nya toko bangunan itu dibuang sama dia TB Alipan itu dikasih tahu kamu pakai lagi pakai lagi gelar itu itu yang minta waktu itu pura disastra dan Ahmad Basaib tadi akhirnya nama TB Alipan kemudian itu bagus-tubagus dipakai lagi gelarnya untuk apa hubungannya seperti patron feodal nah itu dimanfaatkan betul orang Banten percaya tuh sama TB tuh ya kan wah turunan Sultan gitu walaupun seringkali pelasih turunan bro turun bro maksudnya jadi mereka pakai itu itu manfaat dimanfaatkan dan ya gimana saya sepakat dengan itu tapi bung bisa lebih ringkas aja oke iya gak ada satu faktor lagi yang sebenarnya kenapa ada proses itu menjadi masuk ke dalam konteks gerakan modern itu sebenarnya kalau dalam konteks Islam dalam secara umum dan ini terjadi juga di Aceh itu karena Belanda justru karena 1881 itu itu membuat satu unit intelligence yang namanya Inlander Sahen yang dia fokus untuk mengontrol pergerakan-pergerakan Islam sehingga ini tidak bisa supaya pemberontakan-pemberontakan 1881 ini tidak terjadi lagi sehingga dia sehingga dia masuk masuk sebenarnya kalau saya lihat konteksnya adalah bahwa gerakan Mesianisme ini mati karena dia ada pengontrol itu sehingga dia harus mencari saluran-saluran baru nah disitu konteks komunis komunisme menjadi 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 memungkinkan menjadi alat itu kalau saya melihatnya begitu karena karena setelah peristiwa pemberontakan-pemberontakan itu muncul satu ini dibahas di bukunya LP3IS yang politik India Belanda itu saya lupa terbitan tapi bukunya warna biru lah itu dia ngomong tentang itu ada satu unit Inland Resaken itu yang dirumuskan oleh Snoke dengan baik nah ini yang sebenarnya menurut saya menjadi menjadi penting peran peran dari dari Belanda itu sendiri dalam dalam sebenarnya mendorong proses itu secara eksternal ini mungkin agak beda di Inland Resaken itu yang semua apa Senukur Geronya disana kemudian ada dokter Hazau kemudian juga kalau gak salah Ringkes atau siapa temennya Cokro juga pernah disitu ini lain-lain lain-lain soalnya yang terjadi di Banten itu gini setelah tadi saya bilang pajak tinggi kemudian apa namanya gagal panen kelaparan banyak faktor nah ini kalau dalam teorinya si Robert Redfield jadi di saat pemerintah kolonial negara negara kolonial ini apa banyak melakukan aneksasi kemudian semakin memperkuat kontrol mereka seperti tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa setelah selesai perang dunia pertama pemerintah kolonial semakin reaksioner ya kan semakin kuat kemudian semakin banyak kebijakannya itu membuat repot orang-orang yang hidup di wilayah periperal sehingga mereka mencoba mencari mencoba mencari apa namanya mencoba mencari satu wadah yang kira-kira bisa melakukan bergaining position dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Robert Redfield menyebutnya ini sebagai apa masyarakat di pinggiran ini tradisi kecil melawan tradisi besar yang menghegemoni nah di tengah kekosongan itu datang kelas-kelas buruh tadi kelas-kelas buruh yang memanfaatkan ini yang atas nama on behalf komunis masuk kemudian sebelumnya ada syarikat islam dimana dengan adanya organisasi modern ini si rakyat pinggiran tadi yang kesulitan karena ditekan oleh negara kolonial yang menghegemoni tadi bisa masuk ke organisasi modern yang kira-kira bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka yang di tradisi besar di negara kolonial ya dia bisa bisa punya kedudukan juga secara sosial bisa melakukan bergen position juga nah itu yang dilakukan oleh Kiai Amr Hatib Amr Hatib ini menantunya Kiai Asnawi Caringin ulama terkenal terpandang bapaknya Kiai bapaknya Kiai Hatib ini kalau gak salah pernah kakeknya dia ikut pemerotakan petani Banten juga Hatib ini kemudian menggantikan Hasan Jadiningrat yang meninggal tahun 1920 dia di syarikat islam dan dibahas ke pemimpinan dia banyak orang Banten yang masuk orang-orang apa ulama-ulama kecil masyarakat di daerah Banten masuk kemudian membawa Banten ini eh sorry syarikat islam Banten menjadi progresif tambah masuknya orang-orang buru-buru yang kemudian mendirikan PKI seksi Banten jadi apa namanya perbedaannya tahun 1888 itu tradisional ya jadi masih apa masih sangat tergantung ke pemimpin kemudian juga ada semacam ratu adil kepercayaan kepada akan ada pembebasan itu juga sebetulnya ada pada Cokro sebagian orang percaya Pak Cokro ini apalagi namanya Heru Cokro gitu kan dia dianggap sebagai sang pembebas lah tapi pemberontakan Banten itu belum mengenal komunisme sudah Pak 1926 Pak yang 26 Pak oh yang 26 1888 kalau 1988 belum itu tarekat apa anak sabandia segitu mungkin saya oke teman-teman sekalian sebetulnya kadang mau menampakan enggak masih banyak sekali hal yang belum terjawab tapi sudah hampir 2,5 jam kita berdiskusi tidak ada kata putus tentu saja tapi yang menarik memang jika kita tarik pada hari ini atau Indonesia hari ini bagaimana persinggungan Islam dan Marsisme itu apakah masih aktual atau tidak sama sekali saya ingin kata akhir dari Boni dan Pak Doam sedikit kalau ditarik hari ini saya ada 2 poin yang satu bikin joke saya terkritik sama makalahnya Pak Dawam tentang bahaya kalau Islam fundamentalis itu kemudian mengadopsi Marsisme radikal itu akan sangat cuman di kepala saya bayangannya Imam Samudera nyanyi internasional kebayangnya gitu Pak yang yang kedua menurut hemat saya kita harus mengembalikan sejarah ini ke konteksnya karena seringkali apa yang kita generasi saya khususnya apa yang saya terima dan generasi saya terima pada masa Orde Baru itu cara pandang terhadap sejarah itu sangat doktriner sepihak dan tidak membiasakan kepada apa namanya versi yang banyak multiversi sehingga cara pandang kita terhadap sejarah itu hilang konteksnya dan menurut saya sekarang harus kita ubah cara pandang itu dengan melihat atau meletakkan suatu persoalan dalam sejarah dari konteks zaman saat itu terima kasih oke Pak Tau kalimat penutup ya menurut tempat saya teori marxis yang marxis yang yang ortodoks itu itu menurut timan saya sudah tidak relevan menurut saya tapi marxisme sebagai teori ilmiah itu masih bisa dipakai contohnya itu tadi yang tiga itu tadi teori nilai kerja teori alinasi dan teori surplus value itu masih bisa dipakai untuk memberikan penjelasan mengenai apa itu ya apa proses terjadinya apa namanya masalah-masalah ekonomi yang yang ada sekarang hari ini masih masih bisa dipakai masih di masih relevan untuk dipakai itu pendapat saya tapi itu hanya jadi Islam itu hanya bisa memakai teori ilmiah itu tapi kalau persatuan organik menurut saya tidak saja tidak mungkin karena sudah ada presidennya yaitu apa namanya Cokro Minoto Haji Eko Salim Hatta juga tidak desirable karena akan menghasilkan bukan saja suatu apa ya suatu doktrin perjuangan yang tidak demokratis tapi juga itu ya itu jadi totalitar akan menghasilkan totalitarisme akan menghasilkan apa yang disebut oleh John Roll itu sebagai doktrin komprehensif yang apa itu yang conversation stopper bahaya sekali jadi teori Marxisme itu dilegitimasikan dengan ajaran agama waduh bahaya banget bahaya banget tidak desirable jadi kita harus mencari teori lain itu pendapat saya terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Dawam dan Bonitriana sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sekalian sudah hadir dan sudah bertahan hampir 2,5 jam lebih teman-teman sekalian terima kasih banyak sudah datang selamat malam dan selamat bertemu atau sampai ketemu lagi pada acara di komentar salihara yang berikut terima kasih